Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik di mana tumbuh sekitar 5,31 persen. Dan pemerintah pun akhirnya mantap dalam menatap tahun 2023. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen secara tahunan. Tepatnya 5,01 persen pada kuartal keempat tahun 2022. Dan capaian tersebut didorong oleh laju pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu yang mencapai 5,31 persen atau tertinggi sejak 2013. Di tengah ketidakpastian global, Badan Pusat Statistik pencatat laju perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh solid di atas 5 persen secara tahunan atau year-on-year. Sedangkan secara akumulatif pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 1 hingga kuartal 4 tahun 2022 dimandingkan dengan kuartal 1 hingga kuartal 4 tahun 2021 tumbuh 5,31 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 berada di level 5,31 persen secara tahunan. Setelah pada kuartal keempat pertumbuhan mampu mencapai 5,01 persen. Kemudian produk domestik bruto nasional atas dasar harga berlaku mencapai 5.114,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 2.988,6 triliun rupiah. Meski tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat tercatat lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal ketiga 2022 yang tumbuh 5,72 persen. Dengan perkembangan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2022 berhasil mengantarkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 berada di level 5,31 persen atau tertinggi sejak tahun 2013 lalu. Pertumbuhan 2022 sebesar 5,31 persen ini tertinggi sejak tahun 2013. Yang saat itu tumbuhnya 5,56 persen. Dan masajis kalau dibandingkan dengan PDP perusahaan nominal, tahun 2022 ini sudah tinggi dari tahun 2013. Karena PDP sesarga berlaku tahun 2013 itu sebesar 15,8 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 itu sudah mencapai 19,59 triliun rupiah. Sebelumnya pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2022 akan berada di kisaran 5 hingga 5,3 persen. Sedangkan Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 berada di angka 4,5 hingga 5,3 persen. Ya pemirsa untuk membahas tema kita hari ini. 2022 pertumbuhan ekonomi capai 5,31 persen. Pemerintah mantap dalam menatap tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDU. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Ya salam sehat Pak. Sehatlah. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik. BPS baru saja merilis begitu ya kemarin terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang impresif ini ya. Di sepanjang tahun 2022 secara kumulatif 5,31 persen. Nah kalau Anda menganalisis begitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penopang kinerja dari pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu Pak Ajib. Oke yang pertama Mas Pras perlu kita apresiasi bagaimana pertumbuhan ekonomi bahkan di sela-sela pandemi ternyata Indonesia masih bisa bertumbuh di agregat 5,31 persen Mas Pras. Tapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana di kuartal keempat ini dengan hanya 5,01 persen itu artinya mengalami tren yang cenderung menurun ketika dibandingkan dengan kuartal ketiga yang mencapai 5,72 persen Mas Pras. Sehingga menjadi PR tersendiri buat pemerintah maupun dunia usaha sehingga bagaimana kuartal pertama di tahun 2023 ini tidak mengikuti tren yang menurun. Walaupun kemudian kita lihat bahwa pemerintah cukup realistis. Kalau kita lihat bagaimana target dari ekonomi makro pemerintah bahwa 2023 pertumbuhan ekonomi itu hanya kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Artinya secara rata-rata potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini hanya di kisaran 4,9 persen. Turun jauh dibandingkan dengan tahun 2022. Memang relatif wajar karena kemudian ekonomi kita sudah mengalami kembali normal. Jadi pertumbuhan ekonomi 4,9 atau 5 persen itu relatif cukup positif karena di sela-sela kondisi seperti ekonomi global bahkan Eropa yang sedang menghadapi potensi resesi Mas Pras. Oke, kemudian kita lihat apa sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang cukup menopang di tahun 2023. Kalau kita lihat Mas Pras, pertama sektor konsumsi. Bagaimana konsumsi dari masyarakat itu menopang serah signifikan lebih dari 57 persen PDB yang ada. Sehingga memang Indonesia ini sedikit diuntungkan dengan jumlah penduduk yang begitu besar dengan lebih dari 275 juta yang ini adalah nomor 4 besar dunia. Artinya dalam sebuah konteks ekonomi Mas Pras, jumlah penduduk adalah sebuah lokal domestic demand. Artinya ketika pemerintah bisa menata supply chain dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebenarnya pertumbuhan kita akan selalu di atas 3 persen minimal disumbang oleh sektor konsumsi ini sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita apresiasi Mas Pras adalah bagaimana investasi Indonesia selama 2 tahun berturut-turut itu bisa over target. Di mana tahun 2022 mencapai lebih dari 1.200 triliun. Pencapaian yang cukup bagus. Nah kita lihat apakah kemudian dua penopang signifikan dari PDB itu kembali bisa terlanjutkan dengan baik di tahun 2023 ini. Ini akan jadi PR. Belum terakhir kalau kita berbicara masalah sektor government expenditure, belanja pemerintah Mas Pras. Karena pemerintah memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Di mana tahun 2023 pemerintah sudah tidak mempunyai undang-undang tentang pandemi lagi. Sehingga dengan krudennya pemerintah maka mungkin belanja pemerintah tidak bisa mengeskalasi secara masif pertumbuhan ekonomi yang ada. Harapan terbaik kita dari konsumsi rumah tangga maupun dari investasi di tahun 2023 ini. Demikian Mas Pras. Baik, konsumsi masyarakat kemudian investasi dan juga belanja pemerintah yang menjadi faktor pendorong begitu ya. Kinerja tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Tapi Anda katakan apakah ini bisa masuk dalam mode pertumbuhan ekonomi kita sebelum pandemi COVID-19 lalu? Ya, kemudian yang perlu kita pertanyakan yang lebih penting adalah Mas Pras. Apakah ini bisa sustain atau tidak? Karena yang menjadi penting adalah 2023 ini apakah bisa achievable atau tidak? Target sampai dengan 5,3% kembali. Karena kalau kita lihat adalah target tertinggi yang dibuat menjadi asumsi makro oleh pemerintah. Sekarang kalau kita lihat apakah sustain atau tidak? Begini Mas Pras, kalau kita lihat tentang konsumsi masyarakat. Pemerintah menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua masalah kesenjangan Mas Pras. Karena begini, kalau kita lihat belanja masyarakat ini bakal lebih banyak ditopang oleh kelas menengah dan cenderung atas. Problemnya adalah kita masih mempunyai namanya generasi atau kesenjangan itu lebih dari 0,39. Artinya kita masih dalam zona middle income trap. Masih banyak penduduk miskin yang kemudian mereka sangat resisten dengan setiap inflasi yang ada. Begitu ada inflasi terutama inflasi pangan, maka daya beli masyarakat mereka langsung akan turun. Nah inilah yang kemudian akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak akan signifikan. Jadi bagaimana PR, pemerintah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Yang terakhir Mas Pras yang perlu kita lihat adalah berbicara masalah pengangguran. Sebenarnya tugas pemerintah adalah mengoptimalkan employment. Bagaimana mengoptimalkan bisa lebih sedikit pengangguran dan yang paling mungkin adalah dengan investasi yang masuk. Kalau kita lihat data statistik Mas Pras, bahwa rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja itu semakin turun. Ini yang kemudian menjadi PR pemerintah. Investasi tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah. Apakah ini karena misalnya investasi atas haik teknologi? Ataukah karena pemerintah kemudian ketika melakukan investasi, misalnya ini investasi dari China. Nah, jangan terlalu banyak rasio tenaga kerja dari China yang masuk ke Indonesia misalnya. Sehingga ruang-ruang tenaga kerja untuk lokal berkurang. Nah, hal ini yang belum menjadi kajian serius pemerintah. Sehingga bagaimana kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan itu bisa tertangani dengan baik. Kalau itu bisa tertangani, maka tentunya daya beli masyarakat bisa menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan kembali bisa di atas 5% di tahun 2023 ini. Baik, kalau kita lihat ini adalah beberapa faktor penopang begitu ya. Konsumsi masyarakat dan investasi belanja pemerintah tadi. Tapi bagaimana ketiga faktor tadi bisa mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin bisa dikatakan akan berlanjut juga di tahun 2023 dari sisi kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan begitu. Kita akan bahas nanti di second berikutnya, Pak Ajib. Baik, pemirsa. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali. Ya, Anda masih menyaksikan market review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2022 secara kuartal. Ya, datanya bisa Anda saksikan. Kalau kita lihat pergerakan dari kuartal 1 dari tahun 2022 kita masih negatif untuk pertumbuhan ekonominya minus 0,94%. Namun di kuartal kedua langsung melonjak menjadi 3,73%. Dan pergerakannya cenderung melambat dalam 3 kuartal terakhir. Di kuartal 3, 1,83%. Kemudian kuartal 4, 0,36%. Dan selanjutnya bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan? Ya, pada kuartal 1 tercatat 5,02%. Kemudian melonjak lagi di kuartal kedua 5,48%. Dan terus naik sampai dengan kuartal 3 menjadi 5,73%. Itu secara tahunan pada kuartal 3. Namun kuartal 4 kemarin di tahun 2022 kembali lagi turun menjadi 5,01%. Berarti ini juga lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Lantas bagaimana pergerakan secara kumulatif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ini kita lihat dari tahun 2019 5,02%. Kemudian pandemi terjadi di tahun 2022 sehingga kita negatif 2,07% pertumbuhan ekonominya. Dan kita mampu membalikan kondisi lagi menjadi 3,7% di tahun 2021. Dan terus naik di tahun 2022 secara kumulatif menjadi 5,31%. Itu dia beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita lihat bagaimana dengan pertumbuhan lapangan usaha. Nah ini dia yang menopang secara kumulatif begitu ya di tahun 2022 lalu ada transportasi dan pergunangan 19,87%. Akomodasi dan makan minum 11,97%. Berikutnya jasa lainnya jasa perusahaan dan infokom. Ini dia dari kinerja pertumbuhan lapangan usaha pada tahun lalu. Ya kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Ya Pak Ajib kalau kita lihat data-data yang tadi Anda sampaikan yang mana juga sudah Anda sebutkan begitu di awal memang secara kuartalan kemudian secara kinerja tahunan senderung ini ada sedikit perlambatan. Nah dengan beragam faktor yang Anda katakan tadi menjadi penopang ya konsumsi masyarakat, investasi kemudian belanja pemerintah. Lantas bagaimana ketiganya ini bisa menjadi ya akselerator lah bagi pertumbuhan ekonomi di tahun ini untuk bisa mengatasi kendala yang bisa dikatakan klasik juga begitu ada kemiskinan, kesenjangan dan juga pengangguran. Ini Pak Ajib. Oke dari masing-masing hal dulu yang paling serahana berbicara government expenditure. Government expenditure itu harus betul-betul memposisikan sebagai agregator pertumbuhan ekonomi terutama sektor-sektor informal. Karena sektor informal ini membutuhkan intervensi dalam bentuk regulasi untuk bisa bertumbuh dengan maksimal. Kalau sektor informal dibiarkan secara alaminya bisnis maka dia tentunya akan kalah dengan industrialisasi yang besar. Itu yang pertama. Sehingga bagaimana UKM yang menopang lebih dari 60% PDB juga bisa terus bertumbuh dengan baik. Yang kedua berbicara masalah investasi Mas Pras. Investasi harus terus bisa meningkatkan rasionya terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini yang paling penting. Karena tingkat pengangguran kita kalau kita lihat statistik itu semakin naik dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ini yang keduanya terakhir adalah berbicara masalah daya beli masyarakat. Ini yang cukup kompleks Mas Pras. Karena ini memberikan kontribusi secara langsung di kuartal keempat. Kenapa hanya 5,01% dibandingkan dengan kuartal ketiga yang 5,72% bahkan kuartal kedua pun juga bahkan lebih rendah daripada kuartal satu yang 5,02% karena daya beli masyarakat. Kita ingat betul Mas Pras. Bagaimana bulan September itu pemerintah menaikkan BBM subsidi atau mencabut subsidi, mengurangi sebenarnya. Nah kontribusi kebijakan fiskal inilah kemudian menaikkan inflasi. Jadi musuh dari sebuah daya beli adalah inflasi Mas Pras. Invasi kita repotnya, jadi gini Mas Pras, inflasi itu bisa disebabkan karena dua hal. Pertama inflasi yang disebabkan karena demand-nya yang makin naik atau namanya demand pool inflation. Yang kedua adalah inflasi yang naik karena peningkatan HPP atau harga pokok penjualan. Itu namanya cost-plus inflation. Repotnya adalah inflasi yang terjadi di Indonesia adalah inflasi yang terjadi karena peningkatan HPP. Termasuk contohnya kemarin adanya kenaikan harga BBM subsidi. Nah kemudian ketika pemerintah mengimbangi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan setiap, bahkan setiap bulan naik, kita lihat Mas Pras bahkan bulan Januari kemarin kembali naik di 25 basis point menjadi 5,75%. Ini yang menjadi problem Mas Pras. Karena ketika pemerintah mengendalikan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga acuan, maka yang terkorbankan adalah pertumbuhan ekonomi. Ini yang kita khawatirkan sejak awal. Makanya hal ini kemudian kita lihat indikatornya. Pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat sangat-sangat melambat. Ini secara langsung karena kontribusi atas kenaikan suku bunga acuannya. Likuiditas berkurang, daya beli masyarakat turun. Ini yang perlu kita cermati Mas Pras. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi dengan sustain, bagaimana pola-pola kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, harus berkumplemen yang pro dengan pertumbuhan. Itu untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang harus pro dengan pemerataan. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa naik dan bisa sustain untuk tahun-tahun ke depannya. Demikian Mas Pras. Baik, tapi kalau kita berkaca juga dari tahun lalu begitu. Beberapa sektor usaha kan juga tumbuh positif ya. Dipimpin oleh sektor transportasi dan pergudangan. Kemudian ada akomodasi makanan dan minuman begitu. Nah, apakah tadi, apakah benar-benar ini juga dipicu oleh insentif yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2022 lalu? Dan apakah juga peluangnya bisa terjadi lagi di tahun 2023 sebagai penopang dari roda perekonomian di Indonesia dari sektor usaha? Oke, kalau kita lihat paparan data sebelumnya Mas Pras, itu yang ditampilkan adalah rasio pertumbuhannya. Jadi rasio 2022 dibandingkan 2021. Dan kebetulan 2022 kita tertolong dengan mulai berkurangnya PPKM dan lain-lain. Makanya kemudian kita lihat sektor-sektor yang berkontribusi paling tinggi dalam konteks rasio pertumbuhannya adalah misalnya transportasi, makanan dan minuman. Karena kemudian terjadi pergerakan orang dan barang yang begitu lebih leluasa. Kemudian orang boleh makan dan lain-lain di tempat dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi rasio pertumbuhan itu memang betul seperti itu. Nah, tapi kemudian bagaimana rasio pertumbuhan ini terus bisa dipertahankan dengan baik di tahun 2023? Karena tentunya tahun 2023 tidak ada kebijakan yang misalnya bersifat spektakuler. Kenapa saya sebut spektakuler? Berubahannya dari PPKM menjadi tidak PPKM, itu membuat perubahan yang luar biasa dari sektor bisnis. Nah, tapi kan 2023 ini tidak ada perubahan-perubahan yang seperti itu, yang begitu signifikan Mas Pras. Jadi perkiraan kita bagaimana pertumbuhan kita akan cenderung melandai dan cenderung di bawah tahun 2022 kemarin dibandingkan dari sisi rasionya. Ini yang perlu kita cermati Mas Pras. Makanya kemudian dunia usaha tentunya akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang ada di lapangan bagaimana kita terus bisa menjaga daya beli masyarakat dengan baik dan sisi produksi atau private sektornya bisa melakukan optimalisasi bisnis dengan banyak penyesuaian. Makanya kemudian kalau ada isu pengurangan kerja dan lain-lain adalah itu bagian dari bagaimana dunia usaha melakukan penyesuaian atas sisa-sisa masalah pandemi kemarin atau istilah ekonominya adanya scaring effect yang masih tersisa di tahun 2023 ini Mas Pras. Demikian. Baik, tadi kita bahas sudah belanja pemerintah yang harusnya menjadi agregator seperti yang Anda kata. Ini juga perlu ada kebijakan fiskal moneter yang pro pertumbuhan dan juga pro pemerataan. Lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi investasinya, program hilirisasi terbukti meningkatkan pendapatan negara berlipat-lipat ganda begitu ya Pak Ajib. Anda melihat apakah ini juga menjadi salah satu penopang di tahun 2023? Karena tahun lalu industri pengolahan juga menjadi salah satu penopang nih dari pertumbuhan ekonomi 2022. Oke, yang perlu kita apresiasi Mas Pras bagaimana pemerintah sudah selesai membuat peta jalan investasi namanya sampai dengan 2035. Pemerintah kan fokus dengan downstreaming atau dengan hilirisasi dari tiga sektor utama. Sektor pertama adalah sektor batu barat dan mineral, dua adalah dari gas alam, yang ketiga adalah sektor perkebunan, perhutanan, perikanan, dan pertanian. Tiga sektor utama itu yang akan betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Bahkan kemarin Pak Presiden menyampaikan sebagai contoh, sektor maritim kita ini belum diolah apa-apa itu. Kita yang terkenal dari sektor negara maritim, tapi kontribusi maritim terhadap pertumbuhan ekonomi itu nggak sampai 5%. Ini yang menjadi PR tersendiri. Artinya, pemerintah sudah begitu presisi melihat potensi-potensi yang ada. Problemnya adalah kemudian bagaimana pemerintah menerjemahkan, karena ini proyek jangka panjang, peta jalan investasi ini sampai 2035 Mas Pras. Kemudian ada dua hal yang perlu dicermati. Satu, bagaimana membuat target tahun ke tahun. Jangan sampai kemudian investasi, seperti contoh di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi sampai 27% tertinggi se-Indonesia dan mungkin tertinggi se-Dunia itu. Tapi tingkat kemikiran ekstrim di Maluku Utara juga tinggi. Artinya itu menjadi indikator. Poin kedua yang menjadi masalah kita, bahwa investasi itu, rasio penyerapan terhadap tenaga kerjanya itu terus berkurang. Ini yang menjadi PR pemerintah. Bagaimana, sekali lagi yang pertama, membuat detail program tahun per tahun menuju gagasan besar peta jalan investasi ke depannya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian investasi bisa mengoptimalkan dan meningkatkan rasio penyerapan terhadap tenaga kerja. Yaitu menjadi dua PR terhadap investasi ini, Mas Pras. Tapi, saya pikir tahun 2023, dengan target Rp1.400 triliun adalah sebuah target yang cukup challenging. Di setelah-setelah kita tahun yang mengalami dinamika politik dan sosial yang semakin menajam menuju 2024. Berarti langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena target investasi dari tahun ke tahun juga dinaikkan. Sementara di satu sisi harus ada subangsi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yang diharapkan juga bisa mengurangi angka kemiskinan. Begitu di dalam negeri, pengangguran, dan juga ketimpangan sosial. Kita akan bahas lagi nanti di second berikutnya Pak Ajib. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikutnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindu. Ya Pak Ajib, lantas rekomendasi apa yang bisa Pindu berikan juga ini kepada pemerintah? Sehingga benar-benar tadi investasi yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini lebih pro kepada pemerataan, pro kepada pertumbuhan ekonomi, dan pro juga ini kepada kesejahteraan rakyat Indonesia, Pak Ajib. Oke, yang pertama dari sektor fiskal, Mas Pras. Bagaimana kemudian pemerintah mengoptimalkan sektor fiskal untuk bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap sektor informal? Karena sektor informal membutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah untuk bisa terus bertumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua berbicara sektor moneter, Mas Pras. Bagaimana pemerintah seharusnya tidak mengendalikan inflasi dengan hanya terus menaikkan suku bunga ajuan? Karena ketika suku bunga ajuan terus naik, maka yang terkorbankan adalah sisi pertumbuhan ekonominya. Dan ini yang kemudian kita lihat di bagaimana kuartal keempat kemarin tumbuhnya hanya 5,01 persen kuartalnya. Kemudian yang terakhir adalah sektor real, Mas Pras. Seharusnya sektor real ini betul-betul menjadi perhatian masyarakat, dan bagaimana investasi yang maksud itu bisa melakukan penyerapan terhadap kerjaan yang maksimal, jadi tugas pemerintah untuk bisa meningkatkan employment untuk bisa berjalan dengan baik. Ketika pemerintah bisa menjaga stabilitas dari sektor konsumsi ini, maka saya pikir 2023 kita menghadapi potensi yang cukup baik. Memang pertumbuhan ekonomi akan sering melandai ketika dibandingkan dengan tahun 2022, tapi kita masih bisa positif dan bahkan 4,9 sampai 5,1 persen itu masih achievable. Demikian, Mas Pras. Oke, nah kalau kita dengan melihat kondisi yang tadi begitu, lantas sektor apa saja sih yang perlu menjadi fokus perhatian oleh pemerintah, sehingga di tengah tadi tantangan ekonomi global itu masih bisa menjadi pendorong, penopang juga, ataupun paling tidak buffer lah untuk laju roda perekonomian kita. Sebenarnya pemerintah cukup fokus dengan pemenuhan-pemenuhan konsumsi dalam negeri, Mas Pras, termasuk program hilirisasi atau downstreaming dari pemerintah. Itu adalah bagian dari program namanya transformasi ekonomi. Seharusnya bagaimana pemerintah cukup konsisten dengan itu. Karena ketika pemerintah bisa membuat sebuah supply chain yang positif, dan setiap nilai tambah itu dirasakan manfaatnya oleh setiap pelaku ekonomi dalam negeri, maka ekonomi kita akan bertumbuh dengan maksimal, Mas Pras. Karena kita mempunyai potensi dengan negara 4 besar dunia, dengan lokal domestik demand yang tinggi, maka seharusnya kita bisa masuk menjadi 5 besar dunia dengan pertumbuhan produk domestik bruto dan PDP per kapita di atas 10 ribu dolar per kapita per warga negara. Itu yang menjadi target kuantitatif dari kita, Mas Pras. Oke, optimisme Anda untuk menetap tahun 2023 dengan bermodalkan pertumbuhan ekonomi 5,3, 3,1 persen secara full year lah, kumulatif begitu di tahun 2022 lalu. Indonesia akan terus bertumbuh positif, dan saya yakin ketika pemerintah bisa mengelola dinamika sosial dan politik di tahun 2023, maka konsumsi terus akan terjaga, investasinya akan terus masuk, dan tantangannya adalah di masalah government expenditure. Karena pemerintah sudah tidak bisa memakai undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang pandemi, maka pemerintah harus lebih prudent. Tapi saya yakin, Mas Pras, dengan potensi yang dimiliki Indonesia, dari saat itu si demand-nya tinggi dan kita punya source SDM maupun sumber daya alam yang begitu berlimpah, maka Indonesia masih bisa bertumbuh at least minimal 4,9 persen seragregat di akhir tahun 2023 nanti. Itu optimisme yang kita miliki, Mas Pras. Dan dunia usaha akan terus mengharapkan pemerintah bisa mendorong regulasi-regulasi yang terbaiknya, yang sekali lagi, pro dengan pertumbuhan, pro dengan pemeratan, itu yang menjadi harapan dunia usaha. Sehingga kita bisa naik jangka pendek, tapi juga bisa sustain untuk jangka panjang, Mas Pras. Itu dia, yang paling utama adalah menjaga keberlanjutan, begitu ya, dari roda pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi 4,9 persen, dan semoga saja bisa menyentuh level 5 persen, begitu ya, di tahun 2023 ini, Pak Ajib. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Ajib. Terima kasih, Mas Pras. Sampai ketemu. Terima kasih, Mas Pras.